Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Akhirnya kita untuk mendapatkan Venom The Last Dance Final Trailer Yang memberikan para sekalian petunjuk baru yang akan hadir Sebagai film terakhir dari kisah Venom di Sony Spider-Man Universe alias SSU ini ya Dan juga kita mendapatkan ada penapakan Dewa Null Sang pemimpin simbiot yang ada di Marvel Universe Wow, makin gokil nih Apakah ini beneran? Atau justru ini cuma strategi SDK Marketing doang nih? So Mario Booster, let's break down this video Oke, sebelumnya memang gue sebagai fan sangat pesimis Dengan proyek Sony yang satu ini ya Karena mereka udah berkali-kali menipu kita semua sebagai fan sejati Spider-Man ini ya Yang pertama ada di film Morbius Yang dimana di trailernya ada penampakan mural Spider-Man versi Tobey Maguire Dengan graffiti tulisan Murderer alias Pembunuh Tapi pas muncul di filmnya tidak ada sama sekali adegan tersebut ya Yang kedua di film Madam Web Yang dimana di trailernya mereka memakai footage Spider-Man ke depan Sam Raimi Yang gue pikir saat itu SU ini adalah set universe dengan Tobey punya Tapi pas muncul di filmnya Itu cuma copy-paste doang di film Spider-Man Sam Raimi Mereka nyomot Astaga Yang ketiga di Craven the Hunter Yang dimana di trailernya Craven akan menghadapi sejumlah banyak sekali laba-laba di hutan Yang model laba-laba ini hampir sama dengan lambang di Spider-Man versi Andrew Garfield Artinya apa? Artinya udah gue bilang dari dulu Bahwa Spider-Man cuma menjadi easter eggs doang Karena Sony sudah ada kontrak jasama dengan Disney Yang dimana mereka tidak boleh menampilkan Spider-Man versi Love Action sama sekali Cuma versi animasi doang Makanya Sony yang berhasil cuma into the Spider-Verse dan juga across the Spider-Verse Bahkan sampai mereka ini menang Oscar sebagai visual animasi terbaik Ya semoga aja ya di film ketiga ini bisa memberikan sebuah efek yang begitu bagus Kepada para fans yang udah kecewa dengan SSU ini Apalagi di reaction gue kemarin Gue udah bahas Ini no jangan-jangan cuma menjadi SDG marketing doang nih Tapi sekali lagi gue gak tau bagaimana hasilnya Semoga enggak lah ya Oke langsung aja kita breakdown final trailer Venom The Last Dance ini Final trailer dibuka dengan sekumpulan orang-orang yang sedutuk di dalam sebuah pesawat Dan tiba-tiba di luar ada Eddie Brock yang bertahan di pesawat itu bersamaan dengan Venom Karena mereka berdua sedang diserang oleh tentara simbiot yang mengirang mereka berdua di atas pesawat tersebut Nah sebenernya hal ini udah kita lihat di official trailer kemarin Bahwa mereka semua adalah bangsa simbiot yang turun ke planet bumi untuk mengejar Venom Yang dianggap perkhianat kepada kaumnya sendiri Dan mereka semua dikirim langsung oleh Null Sang pencipta simbiot itu sendiri Yang dimana dia adalah villain level Avengers yang sangat kuat dengan kekuatan All Black Necro Swordnya Dan ternyata Uder Smith Bahwa Null ini diperankan oleh aktor yang bernama Norman Reedus Dan sebelumnya beliau ini ditumorkan untuk menjadi Ghost Rider-nya MCU Namun peran itu akhirnya jatuh ke tangan Ryan Gosling Null pertama kali muncul dalam komik Thor God of Thunder issue nomor 6 Yang dirilis per tahun 2013 Yang dimana dia dikisahkan sebagai dewa yang dibantai oleh Gore the God Butcher Sebelum akhirnya dia mengambil pedang All Black Necro Sword Untuk menghukum semua para dewa-dewa di universe Marvel Dan harusnya Null itu muncul di film Thor Love and Thunder Tapi ternyata lagi-lagi kehalang lisensi ya Karena Null itu termasuk karakter dari Sony Spider-Man Universe ini Dan karena Disney maksa Akhirnya Necro Sword ini muncul tanpa adanya simbiot sama sekali Dan mereka menggantinya menjadi kekuatan bayangan saja ya Seperti itu Nah Null ini dikisahkan sebagai pencipta semua para simbiot ini ya Bahkan dia sudah ada sebelum galaksi ini terbentuk Itulah mengapa dia bisa dikategorikan sebagai Elder God-nya Marvel Karena dia berasal dari ketiadaan yang selimuti oleh sebuah kegelapan Null ini hanya punya satu tujuan Yaitu membuat Marvel Universe ini kembali ke era kegelapan Seperti ketika semuanya belum diciptakan oleh yang maha kuasa ya Untuk mencapai tujuannya Dia kemudian menciptakan simbiot yang ia sebar ke seluruh dunia Agar dia bisa menciptakan kegelapan yang udah ia hitamkan kepada satu semesta tersebut ya Nah berkat abisi gilanya ini Null menjadi sosok yang terkenal tidak punya rasa takut sama sekali Bahkan dia nggak takut terhadap para selestial Dan juga berbagai macam dewa-dewa yang lainnya yang ada di Marvel Universe Null juga ternyata bisa berubah bentuk dan punya kemampuan healing faktor Seperti Deadpool dan juga Wolverine Dimana hal tersebut memungkinkan dia untuk hidup selama 14 miliar tahun lamanya Nah untuk mendukung dominasinya sebagai penguasa kegelapan Null juga menciptakan armor simbiot dan juga pedang All Black Necro Sword Yang terbukti pedang ini bisa memenggal kepala selestial sekaligus Namun dibalik kekuatannya sangat hebat itu Null juga mempunyai sebuah kelemahan Selain dia lemah terhadap cahaya Dia juga lemah ketika seorang itu telah menyusup ke dalam hive mind miliknya Seperti yang kita tahu ya Kalau Venom itu memiliki hive mind di seluruh penjuru multiverse Dan mereka bisa menerima semua informasi terkait dengan berbagai macam Spider-Man Yang ada di berbagai macam multiverse Marvel Itulah sebabnya Venom ini bisa keseret ke Earth 616 MCU Karena dia sudah punya knowledge terkait dengan Spider-Man di universe lain Yaitu berada di film Spider-Man ketiga karena Sam Raimi Yang dimana Venom sudah pernah menghadapi Spider-Man versi Tobey Maguire disana ya Seperti itu Makanya dia keseret ke Earth 616 MCU ini ya Meskipun dia belum pernah menghadapi Spider-Man ataupun Peter Parker ini ya Seperti itu Kemudian nextnya kita bisa melihat Venom diserang oleh makhluk yang sangat mengerikan ini Dan makhluk ini bernama Xenovic Dan dia pertama kali muncul dalam komik Venom The Hunter issue no.1 Yang dirilis pada tahun 1996 Dia merupakan sosok alien pemakan simbiot yang berasal dari planet yang sama Dan mereka dapat berubah bentuk untuk memikat mangsanya Dan juga dapat menghirup api sebagai sumber kekuatan mereka Kalau simbiot di Marvel Mereka itu kelemahannya adalah api Dan juga suara bergemi seperti lonceng Ataupun benda-benda besar yang digesekan Bahkan sampai suara sirina juga Nah justru Xenovic ini adalah kebalikannya Jadi bisa dikatakan mereka berdua itu adalah lawan yang jauh lebih merepotkan Dan juga berisiko tinggi kepada para simbiot yang akan melawan mereka Dan ketika Eddie Brocknie lagi bertahan di pesawat itu Dia mengatakan dia nggak bisa seperti Tom Cruise Nah sebenarnya adegan ini membuat gue callback kepada filmnya Mission Impossible Rogue Nation Yang dimana Ethan Hunt alias Tom Cruise itu Sedang bertahan di pintu pesawat yang sedang terbang di sana Dan itu dilakukan oleh dia sendiri sebagai stunt actionnya Itu gokil banget sih Itu bukan green screen, itu bukan studio Tapi itu adalah pesawat asli pak Lu gila lu Dan juga by the way Kalau ngomongin soal Null ini Bisa jadi dia akan berpotensi kepada film Spider-Man 4 mendatang Seperti yang kalian tahu ya Bahwa Spider-Man 4 MCU ini Udah mendapatkan sutradaranya Yaitu Daniel Destin Creighton ya Dan naskahnya ini belum ditulis sama sekali Bagaimana jika kalau Null ini akan punya peran penting juga Di Spider-Man 4 MCU mendatang Karena kita sampai sekarang kita belum mengetahui bagaimana plot ceritanya Kalau kita sambungan kepada permintaan Sony Yang dimana mereka ini mau memasukkan tema multiverse ke film Spider-Man 4 ini Bagaimana jika multiverse yang maksud bukan Tobit dan juga Andrew Melangkan itu adalah Dewa Null itu sendiri yang punya Hive Mighty berbagai macam multiverse Marvel Maybe ya Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk Tom Holland bisa pakai black suit Spider-Man Seperti yang pernah kita lihat di fansinya Sam Raimi dulu Wah ini pasti bakal lebih gokil sih Dan semoga saja kejadian Pawa Null ini akan punya potensi besar ke MCU Sampai kepada ending multiverse saga mendatang Oke Nah ketika D-Brog jatuh di pesawat itu Ternyata Venom ini bisa berubah menjadi bentuk parasut Untuk menyelamatkan dia dan juga inangnya tersebut Jadi memang ya telah film ketiga Venom di last dance ini Ada banyak banget penggunaan si Bill Venom Yang bisa berubah ke segala bentuk Bahkan dia bisa berubah menjadi apa saja yang dia inginkan Untuk menyelamatkan Andy Brock dan juga dirinya sendiri Seperti parasut dan juga ada metode penyembuhan diri Dan juga dia bisa menyatu dengan berbagai macam objek-objek hewan Seperti kuda, ikan, dan juga katak Yang dimana kita untuk menambahkan first looknya Dari Venom di last dance ini ya Tapi intinya simbiot ini bisa menyatu ke subjek manapun Asalkan inang itu dinilai kuat untuk menampung kekuatan simbiot ini ya Karena di film Venom pertama sudah dijelaskan Ketika semua simbiot sudah dicoba ke berbagai macam subjek percobaan di Life Foundation Ada beberapa tahanan yang cocok jadi inang simbiot yang sudah mereka pilih Tapi ada juga yang tidak cocok dan mereka malahan membunuh inangnya sendiri Nah kalau dengan Andy Brock ini memang Venom ini sudah dinilai kuat Karena tubuh Andy mampu untuk menahan kekuatan simbiot Venom ini ya Bahkan Andy bisa mengendalikannya ketika dia pertama kali terkena simbiot Venom ini Makanya kemungkinan di sequel ketiga nanti ini Venom akan beradaptasi dengan berbagai macam subjek dan juga objek Yang akan ia taruh sebagai inang barunya untuk mengertikan Andy Brock ini ya Belum lagi kita akan mengatapi sosok villain yang bernama Orwell Taylor Yang merupakan seorang jenderal militer yang sangat dendam kepada Venom Yang telah membunuh anaknya sendiri Wah hal itu sudah kita lihat di komiknya Venom The Little Protector Asus No. 1 Orwell Taylor ini diperankan oleh aktor yang bernama Chiwatel L. Jovor Yang dimana T.MCU dia sudah pernah bermain sebagai Baron Karl Mordo ya Dikisahkan bahwa Orwell Taylor ini adalah seorang kepala penjara tempat Carnage ditahan Namun ketika Carnage berusaha menarikan diri Dia membatas semua para petugas Dan kebetulan di situ ada Venom yang berusaha menarikan diri dari serangan Carnage Tapi secara gak sengaja Anak dari Orwell yang bernama Hugh ini tewas dalam insiden tersebut Sejak hari ini juga akhirnya Orwell ini memutuskan untuk membunuh semua para simbiot seperti Venom dan Carnage ini Sebagai bentuk pembahasan dendamnya Dengan cara dia memutuskan sebuah kelompok vigilanti yang bernama The Jury Nah ternyata di film Phantom The Last Dance ini The Jurynya agak berbeda dari versi komiknya Yang dimana di versi film ini mereka semua pakai seragam militer dan juga bermodalkan banyak sekali peralatan canggih ya Nah kalau di versi komik mereka semua pakai armor tentara yang penuh warna dan juga terkesan seperti Black Ops yang punya kekuatan super yang sangat canggih Intinya The Jury ini akan ditujukan oleh Orwell Taylor Untuk mengejar dan juga membunuh Venom dan semua simbiot yang lainnya yang ada di satu universe Marvel ini ya Akibat kematian anaknya Hugh yang udah dibunuh oleh Carnage ini Well kemungkinan kisah ini akan diangkat juga di film Venom The Last Dance ini ya seperti itu Yang dimana kalau kita ngomongin soal Carnage dan juga penjara Udah jelas kita lihat di film Venom Let There Be Carnage Dan ketika Carnage berhasil kabur bisa jadi anaknya Orwell yang bernama Hugh ini Dia dibunuh oleh Carnage dalam pelariannya di penjara tersebut ya Sehingga itu membuat Orwell menjadi sangat rendam kepada Carnage dan juga simbiot-sibiot yang lainnya Makanya dengan bantuan Life Foundation yang berusaha bangkit dari ketempurukannya Mereka akan menciptakan eksperimen manusia dan juga simbiot lagi seperti di film pertamanya kemarin Dan juga ada penampakan Patrick Mulligan Yang dimana dia ini udah menyatu dengan anak si biot Carnage yaitu Toxin Dan ternyata dia udah ketangkap oleh Life Foundation untuk meneliti seberapa kuat Toxin yang satu ini Perlu diketahui bahwa Toxin ini pertama kali muncul dalam komik Venom vs Carnage isu nomor 2 Yang dirilis per tahun 2049 Dia sebenarnya bukan vilain Melainkan dia adalah aliansi bagi Venom untuk menghancurkan Carnage Yang dianggap meresahkan dan juga menelan banyak sekali korban-korban jiwa Apalagi hostnya adalah pembunuh masal yang bernama Kletus Kasadi Maka dari itu bisa jadi di film ini Toxin akan kerjasama dengan Venom untuk membantunya Menghancurkan operasi Life Foundation ini Dan juga membebaskan semua simbiot yang ada di sana Untuk menjadi aliansi bersama melawan Orwell Taylor dan juga Dewa Null Yang akan siap hadir di film yang satu ini ya Kemudian Eddie Brock dan juga Venom akhirnya menyusup ke sebuah kasino yang ada di sana Dengan menyamar memakai jas setelan hitam untuk misi rahasia yang setelan mereka celankan ya Tapi dari gelakan yang mereka Sepertinya gedung kasino yang sudah ditempatkan oleh Eddie Brock ini Adalah kamuflase untuk menutupi Life Foundation yang sudah hancur di film pertamanya ya Oke sekarang kita balik kepada Dewa Null ini Bagaimana jika kemunculan Null di film Venom ketiga ini Bukan cuma sebagai vilain utama aja Tapi dia juga akan menjadi ancaman besar bagi Avengers Secret Wars nanti Seperti yang kalian tahu bahwa MCU sekarang masih pertimbangkan Multiverse Saga Dan Sony Spider-Man Universe ini sudah dianggap MCU Hanya saja mereka berada di universe alternatif ya Karena mereka sudah pernah muncul bersamaan di post-cred scene Morbius Dimana Vulture nyasar ke SSU akibat mantra Doctor Strange Dan juga Eddie Brock alias Venom ini yang ketarik ke Earth 616 MCU akibat mantra Doctor Strange juga Jadi memang istilahnya Sony Spider-Man Universe ini sudah dianggap MCU Hanya saja mereka berada di universe alternatif ya seperti itu oke Maybe bisa jadi di endi film ketiga ini setelah Venom dan Eddie tewas Null akan mencoba untuk melakukan perjalanan ke Earth 616 Untuk mencari semua superhero yang bisa ia taklukan kepada universe tersebut Lagi-lagi si kelas Null ini memang dia udah level ancaman Avengers banget ya Makanya bisa jadi dia juga akan punya peran penting dalam Avengers Secret Wars mendatang ya Kemudian ada sebuah adegan ketika ada anak kecil yang duduk bersama dengan Eddie Brock Yang menumpang di sebuah bus mini itu ya bersama sebuah keluarga kecil Nah anak ini bisa gue asumsikan adalah Peter Parker yang masih berusia 10 tahun Dan juga di depannya ada kedua wanita Yang bisa gue asumsikan mereka adalah Aunt May dan juga Mary Parker yang masih muda Karena di official tellernya mereka juga disorot banget ya dalam penting-penting Venom Dan juga pasukan tenaga Orwell Taylor yang ada di sana Jadi fix ya memang belum ada Spider-Man di universe ini Karena Peter Parker-nya masih bocil pak anjir 10 tahun Nah sekarang pertanyaannya Di endi film ini siapakah yang gak tewas? Venom atau Eddie Brock? Nah asumsi gue kemungkinan yang akan tewas itu adalah Eddie Brock Karena Venom ini masa depannya masih sangat panjang Sayang aja kalau dia gak dimanfaatkan ke Projek Sony dan juga Marvel Studios ke depannya Karena seperti yang kalian tau Bahwa Venom ini bisa memilih semua hostnya Dan hostnya bukan cuma Eddie Brock aja Ada begitu banyak host yang bisa disigai oleh Venom selama masa pertolongannya di komik Marvel Yang pertama ada McGargan alias Scorpion yang pernah menjadi Venom ketika dia masih berada di dalam sebuah penjara Kemudian juga ada Flash Thompson yang dimana dia berevolusi menjadi agen Venom Nah saat itu Flash Thompson menjadi objek percobaan militer Amerika Serikat Yang entah dari mana mereka mendapatkan simil Venom ini Dan berencana menjadikannya sebagai sebuah senjata militer Amerika Serikat Dan memang dia udah menjadi anti-hero terkuat dalam kualitas simil Venom ini ya Dan dia udah pernah masuk tim Guardia Super Galaksi dan juga tim Secret Avengers di versi komiknya Kemudian nextnya ada Gwen Stacy, ada Laurie Kini alias X-23 Dan juga ada berbagai macam host-host Marvel yang pernah disinggah oleh Venom ini ya Artinya apa? Artinya Venom ini ciptanya masih panjang Kalau misalkan Sony ini akan berencana untuk mengekspan story-nya Masuk kepada Marvel Cinematic Universe mendatang yang seperti itu Kemudian di ending Phantom ini Akhirnya Eddie Brock dan juga Venom melakukan perjudian Dan berusaha mendapatkan jackpot Dengan kecepatan yang mereka miliki sebagai manusia simbiot yang sangat kuat ini ya Dan ini akan nyambung juga kepada adegan Eddie Brock ketemu dengan Miss Chen Yang merupakan seorang penjaga toko dekat tempat Eddie Brock tinggal ya Dan dia udah akrab dengan Eddie dan juga Venom sendiri Yang selalu membeli sebuah coklat untuk kebutuhan pangan Venom yang selalu lapar Lalu final turn ini akhirnya ditutup di judul Venom The Last Dance Yang siap tayang tanggal 25 Oktober tahun 2024 mendatang Oke Ini cuma mengenai breakdown Final Terror Venom The Last Dance Nah sekarang gue serahkan kepada kalian Gimana pertama kalian mengenai Venom The Last Dance Final Terror ini Kalau kalian menemukan detail ataupun teori yang gak gue sebutkan di video ini Klik aja di kolom komentar di bawah Dan kita bisa diskusikan barang seperti biasanya Oke Itu jamangannya video kali ini Jangan like, komen, dan subscribe Untuk mendukung gue membuat video mendirik dan menghibur kalian semua Karena gue janji Sebisa mungkin Gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk follow semua Social media kita Di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya Linknya untuk gue shopkan di kolom deskripsi di bawah Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru Buat kalian semua Dan kalau kalian ingin join bersama kita Di grup komunitas langsung aja Join di grupnya kita Namanya Mario Booster Official Linknya untuk gue shopkan di kolom deskripsi di bawah Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community Nama gue Mario Angelo Dan sampai ketemu di video berikutnya Adios semuanya Uuuu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax